Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ni AmiCubishi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas pertanyaan dari para konsumen yang kata menanyakan apa perbedaan antara VIN, NIK, kemudian AY, MY pada dunia otomotif. Karena seringkali ketika mau membeli mobil, termasuk salah satunya mobil Mitsubishi, terkadang saya harus menjelaskan terkait masalah VIN, NIK, kemudian AY, MY. Nah, barang kalian ada juga punya pertanyaan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Yang pertama kita mulai dari NIK terlebih dahulu. NIK sebenarnya merupakan singkatan dari istilah nomor identifikasi kendaraan. Nah, setiap mobil yang setelah selesai diproduksi oleh pihak pabrik biasanya mendapatkan nomor tertentu. Nomor ini biasanya berupa kode unik. Nah, setiap tahun kodenya berbeda-beda. Bagiannya saat ini sedang berencana untuk membeli mobil, kemudian setelahnya menyebutkan istilah NIK. Istilah NIK ini biasanya mengacu pada tahun perakitan. Misalnya NIK 2022, ini artinya mobilnya diproduksi di tahun 2022. Tapi kalau NIK tahun 2023, artinya mobilnya diproduksi tahun 2023. NIK ini biasa juga kita sebut dengan istilah tahun perakitan. Setelah istilah NIK, kadang kita juga mendengar istilah VIN atau FIN. NIK atau FIN ini sebenarnya sama persis. Bedanya kalau NIK bahasa Indonesia, nomor identifikasi kendaraan. Tapi kalau VIN atau FIN ini istilah bahasa Inggris atau Vehicle Identification Number. Indinya sama, kalau FIN 2022 berarti artinya mobilnya rakitan tahun 2022. Kalau FIN 2023 artinya mobil ini rakitan tahun 2023. Setelah NIK, FIN kemudian ada juga istilah AI. Nah, untuk AI ini sebenarnya kurang lebih sama dengan FIN dan NIK juga. Karena AI ini merupakan singkatan dari Assembly Year. Nah, kalau ada salah saya menyebutkan istilah AI 2022. Di sini Anda tidak perlu bingung lagi. Karena mobil yang dimaksud adalah mobil rakitan tahun 2022. Demikian juga dengan AI 23 artinya mobilnya rakitan tahun 2023. Jadi sekarang Anda sudah tidak perlu bingung lagi. Kalau ada saya menyebutkan istilah mobil AI 23 atau FIN 22 atau NIK 22. Artinya ketika istilah tersebut mengacu pada istilah tahun perakitan. Ketikannya artinya sama persis di data perbedaan. Yang menyebutkan NIK biasanya digunakan di industri otomotif nasional. Tapi kalau VIN biasanya digunakan untuk industri internasional. Serta kalau untuk AI biasanya digunakan untuk istilah pabrik. Nah, yang terakhir kadang kita mendengar istilah MY. Nah, kalau MY ini berbeda dengan AI, FIN, ataupun NIK. MY ini mengacu pada istilah model year. Nah, terkadang di dunia otomotif. Sebuah mobil kadang mengeluarkan model terbarunya. Bisa setahun dua kali. Kadang bisa dua tahun sekali. Nah, untuk membedakan masing-masing model tersebut. Kita menggunakan istilah MY. Seperti misalnya di mobil Mitsubishi Xpander tahun kemarin, tahun 2022. Sempat launching dua kali model. Di awal tahun 2022 keluar model baru. Kemudian di akhir tahun 2022 juga keluar model lagi. Untuk memudahkan penyebutan. Untuk mobil Xpander yang keluaran model baru di awal tahun 2022. Kita biasa menyebutnya dengan istilah MU22. Tapi kalau untuk mobil Xpander model baru yang keluaran di akhir tahun 2022. Kita menyebutnya dengan istilah MU23. Nah, istilah MU ini hanya digunakan untuk merujuk pada model. Jadi bukan pada tahun terakitan. Jadi misalnya ada istilah mobil Xpander tipe Ultimate. Ayu22, MU23. Ini maksudnya mobil Xpander tipe Ultimate ini sudah menggunakan model terbaru. Model tahun 2023. Tapi untuk Ayu-nya, assembly-nya, tahun terakitannya masih tahun 2022. Nah, kurang lebih itulah perbedaan daftar istilah. Mulai dari PIN, NIK, AY, dan MY yang ada di dunia otomotif. Istilah ini tidak hanya berlaku di mobil Mujibisi. Tetapi juga berlaku di mobil lain. Nah, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mujibisi Xpander. Untuk selanjutnya, Anda ingin dibuatkan video mengenai tips apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mujibisi Xpander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856. Atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami, tim Mujibisi Kartosuro. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam, Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mujibisi Xpander semua. Terima kasih banyak setelah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Jangan lupa, ingat Mujibisi, ingat Mas Niam. Terima kasih.